DERAPAN Selamat? Sika lagi Kaya berlut, kekuatan di Indonesia Mereka berlut, kekuatan sebagai bersama Mana suaranya? Tengah dengan OMB ya? Iya itu Bener 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Selamat pagi sahabat psikologi hari ini kita hari kedua pelaksanaan kegiatan support pesi dengan kegiatan outbound psikologi ya yang kita persembahkan untuk teman-teman kita personil Korsabara Baharkan Polri yang terlibat dalam operasi Mantap Rata 2024 bagaimana keseruan dalam kegiatan ini? Ya Nah ikuti Tanah Itu mulai 1 3 4 5 6 7 8 Kita akan bermain menggunakan bangku Nah masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 4 bangku Masing-masing Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi Yang pertama Kecepatan bukan yang utama Yang utama adalah keselamatan Karena ini misinya adalah menyeberangkan seluruh anggota kelompok Sehingga kecepatan tidak menjadi poin utama Yang menjadi poin utama adalah Bagaimana masing-masing kelompok dapat menjaga keselamatan dari setiap anggota kelompoknya untuk sampai ke garis Siap 걸�gip Cotical Langsung Langgah saja Langgah saja 카� cengnya, diatur went 際 Langgah saja Terlalu Tidak usah buru-buru Selamat pagi sahabat psikologi Hari ini kita ada di pos Human Leather Di sini ada dua kursus untuk kita Dari mana? Dari Universitas Krister Satjawacaya Dari UKSW Salatiga Bina Nusantara University Dari Bina Nusantara University Silahkan konsentator menjelaskan Learning point apa yang diharapkan Dari game yang pertama kita Oke pertama saya dulu Learning point game Learning main leader ini Pertama dapat melatih Ketangkasan dari setiap Anggota kelompok Tandasan Dan yang kedua Dengan adanya game leader ini Anggota kelompok makin lebih solid Karena Ketumpakan yang ada Dari melewati rintangan-rintangan yang telah diberikan Pernah lagi? Teman dari saya mungkin Kalau di gubernator ini Kita gak bisa untuk bekerja sendiri pak Jadi kita harus Bekerja sama supaya bisa mencapai tujuan yang sama juga Jadi kalau misalnya ada Bunda pekerjaan itu Kalau kita Tidak bisa berdiri sendiri Harus Ada bantuan orang lain Karena Dengan ada bantuan orang lain itu Kita bisa berhasil sampai diganti Kita menyadari bahwa kita itu Bukan bantuan orang lain Adanya kerjasama gitu ya Oke terima kasih Facitator Sukses selalu dengan pikir tanya Oke terima kasih Mengapa gede Namanya satu Loh rapar Tangannya satu Langsung Ayo Yuk Halo siapa psikologi hari ini kita ada di pos game arsitek kita sudah bersama dengan dua pasir-pasir kita maju kakak dari mana Kak dari Universitas Indonesia ini dari mana dari Universitas Bina Nusandara kakak jadi berikan testimoninya planning point apa yang diharapkan dari pos apa namanya arsitek silahkan nggak apa-apa perlunya ketenangan dalam pelaksanaan tugas berarti dalam pelaksanaan tugasnya perlunya ada konsentrasi dan kerjasama antara-antara berikutnya ada tambahan lagi cukup ya cukup Oke terima kasih kakak Selamat dalam melaksanakan support pesi outbound kepada rekan-rekan korsabara baharikam Polri yang terlibat operasi mantap berata semoga sukses selalu Halo teman-teman sekalian perkenalkan saya Gracia dari Universitas Kristun Satewa Oke jadi kita akan men-share kegiatan hari ini yang dilakukan outbound psikologi dari mana terlebih khusus di Limba Beracun ini teman-teman akan mendapatkan dari sini ke sana air dalam ember membutuhkan strategi kerjasama menaati peraturan yang ada untuk menunjang segala tujuan yang ingin kita capai seperti itu mungkin bisa ditambah dari teman saya ya mungkin saya tambahkan di dalam menaati peraturan itu kan juga ada opini-opini juga dari angkota kelompok saya rasa itu juga berkontribusi gimana caranya kita menghargai setiap individu tersebut begitu untuk hari ini juga kegiatannya sangat seru bisa dilihat rekan-rekan semua itu berpartisipasi aktif dan saling memberikan opini secara aktif terima kasih semuanya sih Halo sahabat psikologi kita ada di pos berikutnya Halo teman-teman semua perkenalkan nama saya hari ini saya sudah menjadi fasilitator di pos Limbah Beracun pos Limbah Beracun kak bisa dijelaskan apa tantangan dalam pos ini hal sebenarnya paling utama adalah harus menaati peraturan yang ada adanya peraturan ya selain itu juga harus menggunakan sumber daya mempersikalkan sumber daya yang ada memanage ya berdaya yang ada ya itu Bapak nah selain itu juga disini juga ditantang untuk kerjasama tim kerjasama tim kreativitas yang tinggi adanya kreativitas dalam menyelesaikan tugas ya adalah saling berkomunikasi komunikasi dan leadership adanya komunikasi leadership jadi koronan dunia kemudian harapannya kepada peserta setelah mengikuti kegiatan ini apa harapannya kalau harapan kedepannya adalah ya terutama dalam pelaksanaan tugas dimana kita sebagai anggota kepolisian itu kita perlu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP ada aturan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas juga kita tetap harus menjaga marwah kita sebagai anggota polisi nah disini adalah tantangannya bagaimana kita mengikuti aturan yang ada dengan cara menggunakan strategi-strategi ini supaya tetap menjaga citra nama baik polis Oke terima kasih ya enggak budang anggota korsabara baharkan poli ini selalu dapat mengambil landing poinnya kayak iya selalu ada aturan ada SOP dan tentu menjaga marwah Oh itu sendiri ya ya betul sekali Bapak terima kasih ya ya terima kasih tanya ya semangat terus Pak oke selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan peserta kira-kira apa yang mereka rasakan sampai di pos yang ketiga ini silahkan dengan Mas siapa dengan Mas Wandi Wendi hari ini kata positifnya apa menyala Bu menyala Oke Mas Wandi gimana perasaannya setelah mengikuti beberapa pos ya untuk saat ini saya semangat terus di pos pos selanjutnya saya harap tim saya bisa menang terus-terusnya ini dari tim mana tim Biawak sudah lewat berapa pos siap dua dua Alhamdulillah kami dua pos ini meraih menangan semua woi luar biasa Oke semangat terus berikutnya siap Oke selanjutnya kita mau tanya bagaimana perasaan dan apa yang didapatkan dari games-games yang sudah lewati Oke Halo selamat siang 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 siapa optimis optimis Oke ya Mas optimis gimana perasaannya mengikuti game siapos ya perasaan saya sangat luar biasa bisa membantu rekan-rekan kita yang mengalami kecenderungan dalam bekerja maupun dalam berdinas Oke kecenderungan apa nih ibarat kerja dari pagi sampai pagi nah oke kan pasti butuh trauma healing Oke ini mantapnya diadakan ini ya buat personil kerja Oke jadi healing ya disini ya semangat terus sampai di pos akhir nanti ya semangat terus ya padahal diri kita sendiri butuh istirahat butuh apresiasi butuh kesempatan dan juga memberikan hadiah untuk diri kita sendiri nah disinilah tempatnya untuk mencurahkan hati dan perasaan kita di dalam letter of love ini yang membuat kalian menjadi lebih semangat dengan memberikan apresi apresiasi apresiasi kepada diri sendiri dilipat dilipat dan kirimkan surat ke lelahnya capeknya dan bahagianya semua berada di satu suratnya tetap semangat dan tetap sehat untuk hidup di masa depan jangan lupa dengan sang pencipta terima kasih telah bertahan selama ini untuk diri sendiri dan keluarga terima kasih dihargai lebih dekat nyaman nggak kalau dalam pekerjaan dengan lingkungan yang nyaman aman bahagia tadi merasa lebih dekat dalam pekerjaan menjadi apa hati oke sahabat psikologi kita selanjutnya ada di pos apa ini kan letter of love letter of love atau yang disebut juga power of word power of word kita akan gali lebih banyak pos apa ini dan apa yang diambil dari peserta dalam menjadi kegiatan di pos ini bila kak diperkenalkan dulu kak fasilitator andalan kita disini gamenya atau kegiatannya kenapa yang berkumpul melingkat nanti mereka yang pertama itu mereka akan mengingat kembali akan melihat diri mereka sendiri apa sih apresiasi positif apa yang bisa mereka sampaikan pada dirinya sendiri apresiasi kak ya apresiasi kebanggaan-kebanggaan apa atau hal-hal apa yang bisa disukuri pada diri sendiri yang pertama itu yang pertama apresiasi dan kebanggaan pada diri sendiri kak ya betul selanjutnya kak selanjutnya adalah kita melihat lingkungan kita lingkungan kita yang pertama itu adalah teman teman yang paling dekat dengan kita yang paling dekat nah disini kita analogian teman di sebelah kanan yang kedua itu yang sebelah kanan kira-kira hal positif apa atau kita akan memberikan apresiasi positif apa pada teman kita yang pernah kita rasakan yang pernah kita berkesan pada dia kita akan menyampaikan selama ini kita seperti itu pada lingkungan kita akan mencoba mempersesikan hal positif pada teman yang telah memberikan pada kita sesuatu yang berharga pada diri kita baik dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan kadang-kadang kita lupa sekedar menerima kasih pada orang-orang yang terdekat dengan kita yang ketiga ada yang ketiga lagi apresiasi pada diri sendiri pada lingkungan dan yang ketiga ini yang ketiga itu adalah jangan di sebelah kanan yang kita perhatikan tapi yang sebelah kiri kalau bisa semuanya semuanya ada di lingkungan kita kak ya jadi kita harus peduli pada lingkungan semuanya ke sebelah kiri ini teman kita juga sama kita mau terima kasih apa kita berharap apa kita akan memberikan apresiasi positif apa pada teman kita yang ada disini nah sekarang harapannya kak harapannya apa terhadap peserta setelah menikuti kegiatan di posisi kak nah gini harapannya adalah dari diri kita sendiri kalau kita sudah merasa ada bangga pada diri sendiri ada rasa syukur pada diri sendiri kita mempunyai modal kekuatan untuk memberikan hal-hal positif pada lingkungan kita ya ya nah kalau kita sudah juga pada lingkungan sebelah kanan teman rekan sebelah kanan rekan sebelah kiri maka kita akan membentuk suatu lingkungan yang nyaman yang positif membangun membangun hubungan komunikasi yang baik ada rasa saling percaya ada rasa saling senang bangga dan semuanya akhirnya apa kalau dalam pekerjaan kita cari atau dalam satu tim mereka apa satu kelompok yang kompak kompak solid saling bekerja sama saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pekerjaan atau tujuan daripada tujuan dan intinya saling peduli saling peduli betul oke demikian winning point dari kegiatan di pos power of words sini ya oke kak terima kasih terima kasih sukses semoga harapan tercapai amin amin oke polri jaya polri jaya luar biasa sekali kegiatan pada hari ini dimana seluruh kelompok seluruhnya berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas atau tantangan yang diberikan betul sekali Pak Heri tenaga sekali energi positifnya masih bertahan dari awal acara sampai dengan permainan terakhir ini masih semangat semakin selamat mengelegatasi cruise terlalu seru sua terlalu setelah bahasa Samakan langkahnya, kaki kanan dan kaki kiri. Sahabat Psikologi, Ayo sekarang di tembu, reta-reta, dan terlibat, Hulu-hulu. Halo semuanya, Kami dari Fasilitator Biro Psikologi S9 Polri yang baru saja melaksanakan kegiatan Support S9! Halo Bang, kira-kira hari ini kita bagaimana? Enjoy! Luar biasa, mantap! Semangat! Semangat! Bagaimana pengalaman kita melayani teman-teman dari Korsabara Baharikampori pada hari ini? Luar biasa, semua pesertanya mantap-mantap, semangatnya dari pagi sampai siang ini on terus! Oke! Hei, rekan-rekan semuanya! Jangan lupa ikuti kegiatan Biro Psikologi Kepolusian! Bersambung! 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 Sehat selalu! Semangat! Oke! Oke, terima kasih! Tadah! Buong lain yang berkembang! Ya! Tandakan! Tidak! Pidak! Bersambung! Ya! Terima kasih.